membudidayakan porang ini menjadi suatu penghasilan, yang mana tanaman porang sekarang ini menjadi sangat viral karena apa? Manfaat dari pohon porang ini sangatlah banyak. Yang pertama dia digunakan sebagai bahan makanan, yang kedua dia digunakan sebagai bahan kosmetik, yang ketiga digunakan sebagai bahan pesawat, yang keempat dia digunakan sebagai bahan penjeri air, dan banyak manfaat lainnya. Mengapa tanaman porang sangat diminati komoditi ekspor maupun lokal? Karena memang manfaatnya yang begitu banyak. Yang kedua, tanaman porang ini menjadi fenomenal karena nilai dari porang ini sangatlah menjangkau kualitasnya. Karena apa? Kualitas dari porang ini kalau kita lihat untuk di daerah Jawa saja hampir dikatakan 90 persen petani porang itu berhasil. Apalagi di daerah kita, Sumatera Utara yang memiliki MDFL tanah baik. Apalagi sekarang ini banyak orang menanam pohon porang itu di atas yang namanya lahan ini ya, bawah naungan, bisa dibawa pohon rambung, dibawa pohon sawit, jagung, jadi menggunakan tanah yang ada. Kalau untuk tanaman porang, sebenarnya kita untuk memulai tanaman porang ini kita tidak sulit. Yang pertama kita harus menggunakan yang namanya bibit itu berkualitas. Yang mana bibit berkualitas itu dia harus yang betul-betul dorman. Untuk mendapatkan jenis bibit itu ada tiga. Untuk penanaman porang yang pertama kata, yang kedua umbi, yang ketiga bunga pora. Tapi untuk petani awam, pemula, kita sarankan untuk menanam yang namanya katak. Karena apa? Katak itu resiko untuk kemungkinan mati itu kecil ya, kalau sudah betul-betul dorman. Karena katak 90% akan semai dengan baik, 90% dia akan tumbuh tunas. Tapi kalau umbi, kalau kita tidak mahir dalam memang betul-betul sudah kenal porang, dia mengalami yang namanya resiko itu 50% tumbuh. Kalau bunga sepora, dia agak sedikit rentan yang namanya pohon itu tadi bisa satu penyebabnya kalau yang sepora, resikonya perawatannya itu lebih besar. Yang pertama pohon itu lebih mudah, tunasnya kecil. Yang kedua untuk tanaman sepora itu dia lama untuk panen. Makanya kita sarankan untuk dari bibit kata. Bibit kata sangat bagus untuk kita mulai menanam porang. Awal untuk menanam porang, kita yang pertama kita sediakan media lahan dulu. Yang kedua, di samping menyediakan lahan, kita menyemai di dalam polybag itu yang namanya bibit katak. Kita semai. Untuk pertumbuhan bibit katak itu membutuhkan waktu satu sampai dua bulan. Kalau sudah tumbuh semai, dia jangka waktu dua bulan sudah bisa dibuat ke lahan. Kita buat guletan seperti nanam cabe ya, Bapak Ibu. Seperti nanam pohon cabe itu digulti. Lebih baik lagi kita kalau kita punya dana itu kita menggunakan yang namanya mulsa. Tapi kalau tidak cukup dana ya bisa dibuat guletan gitu. Ataupun di pinggir-pinggiran bisa kita gunakan. Jadi kalau kita mau lebih ekonomis lagi, ya kita menggunakan di bawah pohon naungan sawit itu bagus. Karena sawit itu memiliki kelembapan yang cukup baik ya untuk menanam porang. Tapi yang kita pikirkan juga risikonya jangan sampai ketika panen sawit mengenai permukaan porang. Karena bisa mengibatkan patah. Kalau untuk menanam porang, tanaman porang ini dia harus menggunakan yang namanya metode pupuk kompos. Tidak bisa menggunakan organik, non-organik. Jadi nggak bisa menggunakan pupuk-pupuk kimia. Kalau kita menggunakan pupuk-pupuk kimia, dia mengakibatkan komposisi dari porang itu berubah. Menjadi blukomanya tidak baik untuk hasil. Pemupukan porang yang terbaik itu memang menggunakan pupuk kompos. Kita sarankan untuk menggunakan kompos yang sudah kita fermentasi. Untuk tahap awal, kita menyemai porang. Kita menggunakan pupuk kompos. Yang kedua, kita harus menambahkan lagi sedikit yang namanya anti jamur. Itu ada resep namanya atrakol ataupun yang namanya deten untuk menambah supaya ketika kita menyemai itu risiko busuknya itu sedikit. Jadi, kadang kita di pasar sekarang ini risikan dengan pembibitan yang karena banyaknya permintaan bibit, banyak yang membuat katak itu dipaksakan panen. Jadi, kalau kita tidak bisa memilih bibit yang berkualitas, mengakibatkan risiko di pesemayan. Kalau memang bibit yang itu normal, kita bisa cepat melakukan pesemayan itu seminggu maupun satu bulan sudah kita buat. Maksimalnya dua bulan lah. Rata-rata saya sudah mengalami pengalaman, katak itu bisa tumbuh sebelum sampai dua bulan. Dari kita semai. Karena kita menanam porang, cukup ketika kita sudah menanam porang. Yang kita lakukan adalah perawatan porang dengan menggunakan pupuk kompos. Yang kedua, jangan lupa untuk memperhatikan, merawat dengan cara ketika pekacat. Ini kan lukun kemarau. Itu juga harus kita perhatikan. Kenapa? Karena porang harus memiliki kadar air yang tinggi, membutuhkan air. Tapi tidak terlalu boleh juga kebanyakan air. Jadi, dia harus memang sesuai dengan seperti kita nanam kentang ataupun wortel. Jadi, memang harus membutuhkan kelombaban tanah. Untuk memulai dalam berbisnis porang, yang kita perhatikan pertama kali adalah pertama, bibit. Bibitnya harus betul-betul dorman. Ada yang namanya juga kalau mau jadi umbi bisa, tapi kita sangat sarankan kalau pemula ini menggunakan bibit katak. umur dua bulan, semai katak itu 10 cm atau 20 cm berbentuk pohon, sudah bisa kita pindahkan ke lahan. Jenis pH, itu semua tanah yang mengandung pH 6 sampai dengan 7. Tidak perlu naungan 40%, tapi kalau itu di dataran yang terlalu panas juga beresiko. Makanya kita juga harus memperhatikan dengan air. Ketinggian untuk tanah, idealnya itu 100 sampai 600 mdpl. Syarat untuk kumpul porang. Jadi, pembibitan porang ini dikatakan sepertinya tidak sulit ya untuk awal untuk pembibitan. Yang kita khawatirkan adalah ketika perawatan ya. Karena apa? Faktor-faktor dalam menanam porang ini ada yang namanya diet terserang dengan yang namanya hama, jamur. Kita harus perhatikan. Atau kekurangan kadar air. Kalau kita kekurangan kadar air, bisa mengakibatkan pH seperti ini, kemarau, bisa mengakibatkan perawatan itu rusak. Untuk perendaman benih, yang pertama kali kita lakukan bibit katak itu kita, kalau mau kita semai, itu kita harus menggunakan yang namanya, seperti saya bilang tadi, ada bisa dicari di toko-toko yang namanya pupuk ya, itu atrakol ataupun di ten. Itu bibit katak, kita rendam selama 2 jam dalam 2 liter air, bisa 1 kilo. 2 jam kita rendam, lalu setelah 2 jam kita angin-anginkan. Jangan dijemur. Kalau dijemur, dia bisa mengakibatkan kontraksi, patak itu bisa rusak. Kita menggunakan yang namanya, kalau ada, kita buat seperti jaringan di atas ataupun di bawah, dialasi dengan sekam padi juga bisa. Setelah direndam, diangin-anginkan sudah kering, kita baru kita semaikan ke dalam polybag. Kalaupun tidak punya polybag, ataupun mau langsung instan, juga bisa dalam tanah. Tapi meski harus rajin-rajin dilihat, supaya tidak berjamur. Oke, selanjutnya. Langkah-langkah untuk menghitung biaya dari menanam porang. Satu hektare porang itu membutuhkan 40 ribu batang. Jadi estimasi ketika tanah kita 400 persegi atau dengan nilai kalau diumumkan di kampung itu satu rantai, yaitu membutuhkan 1.500 batang. Jarak tanam untuk melakukan yang namanya penanaman porang itu bisa dari 30 sampai dengan 1 x 1 meter. Tergantung ukuran dari jenis bibit yang kita tanam. Kalau katak biasanya kita menggunakan jarak tanam 30 sampai dengan 1 meter persegi. Jadi kalau untuk umbi kita bisa membuat jarak tanam sekitar 50 cm. Karena Pak Umbi itu lebih besar untuk pembibitan pohonnya. langkah berikutnya kita persiapkan modal. Dalam satu kilo untuk harga sekarang ini katak membutuhkan biaya per kilogramnya saat ini karena masih langkah bibit ya itu 350 ribu rupiah per kilogram. Isi dari satu kilo itu bisa mencapai 200-500 butir katak. Persentase untuk hidupnya katak di semai itu 90% hidup dibandingkan dengan harga umbi. Kalau umbi sekarang ini harga untuk bibit itu sekitar 150 ribu per kilo untuk bibit. Umur bibit yang bisa kita tanam untuk umbi adalah yang bagusnya itu adalah yang terbaik 8 bulan. Jadi yang betul-betul dorman. Itu isi dari umbi kalau untuk bibit yang bagus itu adalah sekitar 30 sampai dengan 200 biji. Jadi kalau untuk umbi saya sarankan memang betul-betul harus petani yang mahir. Kalau tidak beresiko untuk penyemayan. Kalau kita memperhitungkan dari estimasi menanam pohon pora, kita perhitungkan dari pertama kita hitung dari satu hektar ya. Satu hektar membutuhkan 100 kilo benih katak. 100 kilo benih katak berarti membutuhkan uang sekitar 35 juta rupiah. Kalau kita sudah punya dana, kita siap bermain porang, ini adalah awal yang bagus. Karena apa? Permintaan untuk bibit porangi katak ini sangat diminati para petani. Makanya saat ini harga katak sangatlah mahal. Yang kedua, kita harus memperhatikan yang namanya pupuk. Kita lebih bagus, kita sudah membeli pupuk yang betul-betul sudah memperlamentasi. Untuk saat ini pupuk yang banyak itu diperjual belikan pupuk kompos yang sudah sedia untuk ditanam, itu harga pergoninya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 ribu. Kalau di tempat saya itu paling mahal 15 ribu. Jadi kalau untuk satu hektar, dia membutuhkan 500 goni pupuk ukuran 30 kilogram. Jadi kalau untuk perawatan porang, sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah padar dari tanah, air maupun pupuknya. Perawatan yang kita butuhkan adalah mencegahnya dari jamur, kita perlu menyemprotkan namanya atrakol di dalam permukaan tanah. Untuk mendalikan penyakit hama itu kita memang harus mempikirkan karena rentan juga yang namanya pohon porang ini terserang dengan hama atau jamur. Jadi untuk presentasi hasil, kalau kita tanam porang, untuk saat ini kita bisa panen katak usia 8 bulan, itu kita memanen katak. Jadi kalau katak 8 bulan, panen pertama, sekarang ini harga untuk kita tampung, harga sekitar 300 ribu rupiah untuk katak. Kalau untuk panen hasil umbi produksi, kita membutuhkan waktu 1 sampai 2 musim. Kalau untuk dari pembinian katak, kita membutuhkan waktu sekitar 2 tahun minimal. Harus betul-betul dorman, berat minimal 1 kilogram yang bisa untuk diproduksi. Di bawah 1 kilogram masih dikatakan dengan bibit benih. Itu porang. Presentasi hasil dari nanan 1 hektare ini, kalau teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu, lihat di YouTube itu kan sekarang fenomenal. Katanya 1 hektare bisa menghasilkan 800 juta. Itu memang saya katakan ada benarnya, ada tidaknya. Kenapa saya bilang ada benarnya? Kalau kita benar-benar merawat orang itu dengan baik dan bisa panen dengan hasil yang kita sesuai perawatan, mudah-mudahan bisa panen sesuai yang kita targetkan, 800 juta akan tembus. Perhitungan pertama, ketika panen katak 8 bulan, masing-masing katak menghasilkan 2 sampai 3 butir per pohon, dikalikan 40 ribu batang, itu bisa menghasilkan sekitar 500 kilo. Jadi kalau untuk saat ini saya lihat sendiri, teman-teman di Medan yang sudah panen hasil katak dari satu musim 8 bulan, di panen awal pertama, itu sudah mengantongi uang paling sedikit, 8 bulan itu saya hitung bersih ya. Kemarin kita juga pernah kunjungi gitu, petani-petani yang sudah hasil. Kebetulan saya panen pertama ini saya tidak menjual, karena katak saya saya semaikan sendiri untuk pembenihan, teman-teman yang menghasilkan katak itu dijual, mendapatkan paling sedikitnya 400 juta sudah digantongi untuk tanaman katak, karena apa? Mereka memang betul-betul merawat orang dengan baik. Kalau untuk musim kedua, kita akan mendapatkan katak lebih banyak lagi, karena apa? Semakin besar pohonnya, semakin banyak isi kataknya. Untuk panen ketiga, kita akan menghasilkan umpih produksi. Nah, umpih produksi inilah yang kita dapatkan, yang mau kita ambil chip-nya, itu dibanderol. Saat ini umpih produksi berkisar Rp8.000 sampai dengan Rp13.000. Kalau sudah panen, kita siap untuk menampung hasil petani, karena kita sudah punya MOU dengan pabrik terbesar di Sumatera Utara yang akan launching pada bulan Maret. Kalau tidak salah, paling lambat, ini bulan 4 nanti sudah ada pabriknya dan kita bisa tinjau di sana di daerah Delisadang, Lubuk Akam. Kebetulan saya sendiri adalah orang-orang yang dipercaya untuk memegang DO, Kabupaten Simalungun, untuk nantinya akan menampung hasil panen para petani porang. Jadi kalau untuk petani porang, jangan khawatir, karena saya siap menampung hasil dari hasil porang, katak maupun umbinya. Kalau untuk kita lebih giat lagi menanam porang ini, dengan presentasi 1 kilo ataupun 100 kilo porang, itu bisa menghasilkan masing-masing satu pohon itu, satu pohon bisa menghasilkan uang Rp100.000 per pohonnya, minimalnya satu pohon. Jadi kalau kita mempunyai 40.000 pohon, silakan Bapak Ibu hitung sendiri yang sudah pernah memanenkan hasil, itu kita bos kita, saya pribadi, sudah melakukan yang namanya panen hasil dari hasil budidaya pembibitan. Saya di samping menunggu hasil panen kata, saya melakukan pembibitan di rumah, itu kita ada kerjasama dengan Dinas Labura, kemarin kita menjual bibit polybag. Masih umur dua bulan sudah ditampung, harga per polybagnya itu harganya Rp3.500. Jadi Bapak Ibu kalau mau instan yang tidak ribet menggunakan yang namanya bibit gata, mau langsung instan menggunakan bibit polybag juga bisa. Per polybag itu Rp3.500, kalau partai besar kita bisa kurang lagi harganya Rp3.000. Nah untuk dibawa naungan kelapa sawit ini bagus ya, kita memanfaatkan lahan yang ada. Pohon sawit ini memang sebagian bilang kalau pohon sawit itu tidak bisa dinaungi dengan pohon lainnya. Tapi beda hal dengan pohon porang. Kalau pohon porang bisa kita dibawa naungan pohon sawit, kenapa? Karena kelembapan pohon sawit itu bagus. Kita bisa menanamnya di pinggiran-pinggiran pohon sawit, karena dia memang bagusnya lagi dia dibawa naungan. Karena kalau ketika kemarau, dia tidak terlalu harus kita memikirkan untuk melakukan penyiraman. Kalau di bawah pohon sawit kan dia terasa lebih sejuk. Jadi penanaman pohon porang di bawah pohon sawit, saya rasa lebih ekonomis ya dibandingkan dengan penanaman di lahan terbuka. Tapi kalau kita bisa merawat pohon porang ini di bawah pohon naungan sawit, kita bisa menghasilkan dua. Yang pertama kita menghasilkan pohon kelapa sawitnya, yang kedua kita menghasilkan pohon porangnya. Menunggu sawitnya berbuah, kita bisa memanen hasil buah porang, katak maupun umbi. Saya memang masih belajar, tahap pelajar, tapi saya selalu belajar dan memang ilmu saya di lapangan untuk mempelajari tentang budidaya porang ini cukup luar biasa. Memang sedikit sulit, tapi tidak sulit kalau kita betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena memang porang ini sebenarnya tanaman butan yang kalau dibiarkan juga hidup. Tapi lebih bagus lagi kalau kita rawat, dia akan menghasilkan panen yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat, mau mencari lebih ilmu, kita harus rajin-rajin cari narasumber, itu banyak di buat di YouTube, ataupun boleh bertanya langsung kepada para petani yang sudah menanam pohon porang. Memang luar biasa pohon porang ini saat ini menjadi fenomenal. Karena apa? Karena sesuatu tanaman porang petani yang memiliki komunitas tinggi, nilai pasar yang tinggi, ekspor maupun pornya sangat baik. Karena Menteri Pertanian sendiri, pemerintah-pemerintah setempat itu sangat mendukung yang namanya bertani porang. maka banyak itu yang mengeluarkan yang namanya bantuan untuk penanaman porang. Kalau kita mau bergabung, itu ada itu namanya kelompok tani, itu ada juga dari pemerintah menyarankan untuk membuat UMKM sejenis kelompok tani porang. Tapi kalau Bapak-Ibu mau mandiri, ya bisa. Itu kita melakukan yang namanya pemesanan bibit kepada orang-orang terpercaya. Karena banyaknya saat ini oknum-oknum yang mengatasnamakan penjualan bibit ternyata memanfaatkan situasi. Saya sendiri pribadi memang pernah mengalami kerugian. Belajar kita pernah mengalami kerugian. Kita pesan yang namanya bibit orang ternyata yang datang bukan porang. Jadi untuk pengalaman kita harus lebih hati-hati. Banyaknya situasi yang memanfaatkan dari fenomenal porang ini. Alangkah baiknya kita memesan bibit kepada orang yang betul-betul kita sudah kita kenal. Ataupun kalau lebih bahasa sekarang ini lebih praktisnya ya menggunakan sistem COD. Bapak-Ibu sekalian. Karena apa? Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal penipuan. Jadi untuk kelanjutan berikutnya rajin-rajinlah bertanya kepada orang-orang yang sudah menanam porang, yang sudah pengalaman, mau di cek lokasi langsung ataupun melalui yang namanya media narasumber dari YouTube. Itu juga bagus. Saya sendiri memang sambil belajar waktu itu saya menggunakan media YouTube untuk awal pertama. Tapi kemudian saya cari di sekitar Medan itu ada namanya Koko Ahan, itu orang Cina yang sudah menanam pohon porang seluas 40 hektare. Bagi Bapak-Ibu kalau ada waktunya boleh cek langsung survei ke sana di daerah Lubuk Pakam. Dia ada empat tempat itu saya tahu. Empat tempat itu dia menanam pohon porang seluas 40 hektare. Bayangkan Bapak-Ibu saat ini beliau itu yang saya tadi bilang menampung pohon porang, hasil porang. Karena beliau sudah memiliki dana backup yang cukup dasyat dari hasil porang. Beliau sanggup untuk mendirikan sebuah fabrik. Alhamdulillah saya pribadi sudah merasakan yang namanya dasyatnya bisnis porang ini. Lebih baik daripada sebelumnya saya mengenal bisnis porang ini karena saya yakin bisnis porang ini bisnis yang menjanjikan untuk kita semua. Begitu Bapak-Ibu. Oke, baiklah. Kalau nanti saya ada waktu, saya akan melakukan meeting Zoom kembali di periode selanjutnya. Kita konsultasi lagi sama Pak Mukhtar. Pada waktu, saya sangat berterima kasih diberikan waktu untuk menjadi narasumber dalam pembukaan pengenalan tentang berterdiri daya tanaman porang. Sekian dan terima kasih. Saya Aini Porang. Salam sukses, salam petani milenial. Ijin bertanya, Bu. Ya. Ijin bertanya. Oke. Baik. Perkenalkan saya kenasai, Pak. Eh Ibu, dari Aceh. Ya. Jadi, tadi dari pembaharan Ibu, saya ada mendengar kalau tanaman porang itu lebih bagus di bawah naungan, kepohonan gitu, Pak. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, kita ada penanaman sawit, Bu. Baru-baru ini kita ada nanam di lahan yang sudah kita bersihkan. Ya, Pak. Di sini bisa nggak kalau kita tumbang sari dengan sawit gitu? Ini kan sawit yang baru ditanam. Belum tinggi maksudnya. Jadi, Ibu bilang kan bisa ditanam di bawah, bagusnya ditanam di bawah pembaharan yang rintang gitu. Iya. Terus yang pertama, yang kedua, untuk sementara ini kami dari Aceh belum ada pembaharan yang lebih unggul seperti Ibu bilang tadi, salah-salah kita beli nanti malah bukan orang pula yang tumbuh kan? Iya. Kalau bisa ada rekomendasi juga dari Ibu, kemana kami bisa beli. Atau memang ada penangkau yang ingin Ibu, bisa kami kunjungi gitu. Mungkin ini yang lebih baik. Oke. Baiklah, Kak. Saya mau menjawab pertanyaan satu. Yang pertama, kenapa saya bilang di bawah naungan itu bagus? Kalau saya lihat kondisi sekarang ini, itu ya musim panas. Kalau jauh dari air, kalau untuk lahan terbuka dia memang kurang ya. Tapi kalau untuk kita punya penyedia air, kita melakukan yang namanya setok air di lahan terbuka, kita rajin siram, ya tidak masalah. Tapi kalau kita mungkin tidak ada waktu, ya kita bawa di bawah naungan kelapa sawit itu bagus. Karena tidak selalu menyiram, karena dia di bawah naungan terlindung. Yang untuk mengantisipasi bibit porang, Pak. Memang saat ini banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan itu bibit porang. Tapi padahal kadang mau dicampur sama sejenis yang lainnya. Kita sudah pernah kena. Kita pesan porang, yang datang bukan bibit porang. Jadi kalau untuk mengetahui porang atau bukan porang, itu sangat mudah. Yang pertama kalau kita mau 100% porang itu adalah kita pesan yang kata. Kalau umbi, itu banyak yang terjebak di dalam pemesanan umbi, yang dipesan umbi porang, yang datang umbi suak. Itu banyak dijumpai di Sumatera Utara itu, yang dipesan umbi porang, yang datang suak. Karena memang tekstur dari permukaan dari porang sama suak ini hampir sama, Pak. Hanya saja yang membedakannya, dia kalau di dalam suak itu dia banyak menggunakan kelingnya itu buntil-buntil. Seperti apa ya, benjolan-benjolan. Tapi kalau porang itu mulus. Jadi kalau Bapak mau pesan bibit, yang terpercaya, rekomendasi, itu bisa Bapak datang ke tempat yang betul-betul tetapi porang. Ataupun bisa melalui kita. Ataupun melalui sistem PIA, COD, itu banyak juga yang dalam arti petani yang mau melakukan transaksi di dalam COD. Kalau petani yang baik itu tidak meski takut kalau melakukan COD. Tapi ketika petani penjual bibit yang palsu, pasti akan was-was melakukan sistem COD. Jadi kalau untuk bibit kata ini, satu hektare berapa, Bu? Berapa kilo? Satu hektare membutuhkan 100 kilo, Pak. Satu kilo-nya berapa? 100 kilo. Satu kilo untuk saat ini harganya dibanderol Rp300.000. Itu belum ongkir, Bu, ya? Masih di penangkar, ya? Nanti bisa saya kirimkan, Pak, dari rancangan biayanya untuk nanam satu hektare berapa biaya, berapa yang harus disediakan apa saja, itu nanti kita boleh kita kirim, kita bantu. Ijin nomor HP-nya, Bu? Boleh. Nomor pribadi saya 0823. 70-90-4484. Atau kalau lebih berkenan lagi, kita kerjasama dengan Pak Mukhtar, bisa menghubungi beliau, rekomendasi dari beliau. Kita sama-sama membantu supaya bagaimana petani bisa menenam orang dengan baik. Mungkin di NWP, Pak Nasai, nggak dengar ini suaranya, Pak Nasai? Iya, Pak. Koneksi jaringan kurang bagus di sini, Pak. Kadang macet-macet. Nggak, Pak Nasai yang suaranya nggak ini. Jadi mungkin buat rekan-rekan asosiasi Samade, kebetulan kita akan mengadakan kerjasama dengan Bu Sufiani, nanti untuk masalah pembibitan, masalah pengadaan benih, maupun pembelian produksi orang, itu nanti antara Samade juga nanti akan kerjasama dengan Bu Sufiani. Jadi kita coba membantu bagaimana petani nanti lebih mudah dalam hal terhadap bibit maupun penjualan bibit. Karena biasanya kalau untuk pengembangan-pengembangan usaha seperti ini, selalu lemahnya di pemasaran. Kita punya pengalaman, contoh seperti menanam pohon jarak dulu, sedang viral-viral, tapi untuk pemasaran juga tidak menjadi viral. Sehingga kami sudah melihat bagaimana antusias para pengusaha porang ini justru sudah mulai membaik, sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa mengembangkan porang di wilayah masing-masing. Kami harapkan nanti kepada Bapak-Bapak Ketua DPW, DPD juga bisa mensosialisasikan perihal tentang tanaman porang ini. Ada lagi Pak Nasai? Silahkan Pak. Baik Pak Muttar, terima kasih. Kebun yang bisa dikunjungi di mana, Bu? Kita mau kunjungan ke kebun langsung nih. Boleh Pak, kalau Bapak di mana ya? Di Aceh ya? Yang terdekat di sini, Pak. Di daerah Lubuk Pakam, Pak. Lubuk Pakam? Iya, Pak. Desa apa? Desa Lubuk Pakam itu daerah yang pertama itu ada Batang Kuis, yang kedua daerah Silau Manis. Silau Manis, ya. Iya. Konfirmasi aja, Pak. Nanti ketika Bapak mau betul-betul ada waktu, saya langsung sambungkan sama beliau. Nanti dikasih lokasinya, di share lokasi. Baik, baik. Terima kasih. Kalian nanti memantau juga pabrik yang akan dibangun. Begitu, Pak. Iya. Siap. Baik, terima kasih. Oke, ada yang lain? Kira-kira Bapak dan Ibu kami persilakan. Yang ingin bertanya, kami persilakan. Bagi yang ingin bertanya, silakan di raise hand aja. Terima kasih. Masih adakah? Ini biasanya Ibu-Ibu yang paling banyak bertanya ini, karena narasumbernya Ibu-Ibu. Ibu Sipian ini bukan dari satu lembaga untuk tanaman porang ini, tapi beliau belajar sendiri, kemudian mengelakukan sendiri. Jadi, betul-betul petani yang mengalami budidaya tanaman porang. Ayo, Monggo. Silakan yang lain. Yang mau bertanya, silakan raise hand. Selamat sore, Pak Petum. Selamat sore, Pak Petum. Isin bertanya, boleh? Silakan, Pak Petum. Silakan. Oke, oke. Terima kasih atas banyak yang diberikan. Sorry, tadi terputus. Ini ada mau saya tanya, Pak. Sama moderator tadi, ya. Nah, kita tahu kan orang ini sejenis Ubi-Ubihan. Seperti yang dibilang saya sempat saya keluar tadi. Sama seperti portal dan tentang. Nah, artinya kalau saya dulu diberestagi kan kalau tanam jeruk itu di bawahnya Pak Petum itu namanya kenapa? Karena portal sejenis Ubi-Ubihan akan menyerap hara paling banyak dibanding dengan teman lain. Sama seperti kentang. Nah, sama halnya kalau saya lihat kan tadi seperti dibilang samalah porang ini dengan portal dan tentang. karena Ubi-Ubihan. Nah, pertanyaannya nah, apa efek jurusnya kalau kita menanam porang di pohon sawit? Kenapa? Karena yang tujuan kita utama kan sebenarnya adalah menanam sawit sementara porang adalah sebagai tambahan. Apakah nanti dengan adanya porang ini berpengaruh terhadap pertumbuhan sawit? Gitu. Kenapa? Karena dia mungkin karena apalagi 40 ribu batang satu ini, satu hektare. Apa enggak kejar-kejaran mereka mencari hara di dalam tanah itu? Gitu dia. Nah, itu yang pertanyaannya pertama. Apa efek buruknya? Apalagi kalau kita nanam kayak berkelanjutan dua, tiga kali. Gitu dia. Apakah tanah itu enggak menjadi tandus? Nah, terus yang kedua adalah kan memang butuh air ya. Apakah porang ini bisa ditanam di lahan gambus? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi memang dibilang porang itu bisa ditanam di bawah naungan sawit. Nah, bagaimana kalau kita tanam misalnya yang replanting ini, lahan terbuka? Nah, apakah itu cocok ditanam porang? Kenapa? Karena matahari akan sangat banyak menyinari orang ini? Itu dia. Itulah pertanyaan tiga, Pak Mutar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketum. Jadi mungkin Bu Supi seperti yang kami sampaikan tadi, beliau ini bukan ahli untuk apa, sampai penelitian tentang ekosistemnya, Pak Ketum. Jadi beliau masih membahas tentang soal budidaya. Tapi mungkin siapa tahu Bu Supi punya pengalaman apakah tanaman porang ini ketika ditanam di satu hektaran kelapa sawit itu tidak merusak sistem atau perakaran daripada tanaman utama yaitu tanaman kelapa sawit. Kemudian yang kedua tadi yang saya tangkap apakah tanaman ini tumbuh di daerah Ariel Gambut. Tapi kalau saya punya pengalaman memang kebetulan saya pernah dinas di daerah Ariel Gambut itu banyak tanaman seperti porang tumbuh di situ. Artinya kalau bukan saya mau mendahul menjawab sepertinya tanaman itu bisa tumbuh di Ariel Gambut. Mungkin kepada Ibu Supiani mungkin punya pengalaman silahkan Bu. Di unmute aja Bu. Dibuka dulu. Ya saya menyimpulkan memang tanaman di porang ini tanah gambut itu memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan tanah dataran lainnya. Kalau tapi kita sepandai melakukan perawatan di tanah gambut sendiri bisa dibudidayakan di tanah gambut karena contohnya saya sendiri lihat di daerah Pekanbaru itu banyak tanah gambut yang sudah menghasilkan porang. Karena mereka memang betul-betul merawat porang itu dengan baik. Jadi kalau tanah gambut sekalipun kalau memang betul-betul dirawat ya bisa berhasil begitu. Ijin bertanya Bu? Ya. Nah untuk tadi yang Ibu katakan akan dibangun pabriknya di Sumatera Utara. Kalau boleh tahu posisi dimana? Posisi pabrik itu di Medan di daerah Lubuk Pakam. Oh Dali Serdang ya? Iya Dali Serdang. Dia akan beroperasi kemungkinan bulan 4 ini sudah beroperasi dan kita nanti boleh tinjau kalau mau ada waktu kita tinjau. Sudah dirancang semua sama beliau karena Pak Pak itu Koko Ahan itu memiliki 40 hektare dan akan menambah lagi target sampai 200 hektare di daerah Sumatera Utara. Makanya beliau membuat bangun pabrik sendiri daripada harus mengeluarkan biaya lagi untuk penjualan umbi produksi ke luar Jawa. Kalau bisa dihasilkan di Sumatera kenapa mesti kita keluar Jawa begitu? Lebih ekonomis lagi kan? Karena memang umbi ini mudah susut ya. Ketika kita mengirim dari sini 100 kilo sampai ke Jawa mungkin dia akan mengalami penyusutan sekitar 10 persen bisa jadi. Lumayan banyak. Iya. Jadi dia sepertinya gampang nyusut ya. Jadi memang umbi porang ini ya resiko itu di jalan itu ya penyusutan gitu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika pesan umbi ya kan pesan dari Jawa sekitar 200 kilo. nanti yang datang sekitar 190 kilo yang 10 kilo kemana? Karena waktu ditimbang ukurannya pas 200 kilo sampai di sini kenapa bisa kurang 10 kilo? Itu jawabannya adalah penyusutan. Begitu. Nah kalau seperti itu sistemnya kan Bu apakah next akan berlaku seperti penjualan kita buah sawit? Nah setiap kita jual sawit itu seperti karena kita ada potongan potongan wajibnya istilahnya itu 3% Oh di porong tidak ada Pak dia begitu timbang langsung bayar misalnya kita berapa ton kali langsung bayar antar pabrik langsung bayar tidak ada potongan begini kecuali perjanjian kita misalnya orang Bapak maunya panen bersih kita yang cabutkan ya kan atau maunya bersih dari lahan lah tidak antar ke pabrik kita bisa misalnya di daerah mana kita suruh anggota kita yang ambil panen sampai penimbangan kita yang lakukan itu bisa disitu aja mungkin kesepakatan ya Pak kalau disitu kesepakatan kalau Bapaknya mau kalau Bapaknya mau sendiri langsung antar ke pabrik ibaratnya punya kendaraan sendiri masuk ke pabrik harganya pasti beda dengan yang kita kita bantu untuk panen sampai ke kita ambil dari tempat lah ibaratnya untuk harga sendiri saat ini Bu berapa per kilonya di bandrol hari ini untuk saat ini di harga 8.000 sampai 13.000 rata-rata 10.000 Pak rata-rata 10.000 1 kilo itu dia ada berapa biji itu porangnya Bu 1, 2, 3 kalau untuk yang produksi untuk yang namanya dikatakan produksi dia harus memenuhi standar 1 kilo jadi kalau 1 pohon 1 kilo 1 butir iya dia 1 pohon itu bisa menghasilkan 3 sampai 5 kilo Pak begitu dalam 2 musim kalau di bawah 2 musim yaitu 1 kilo ke bawah itu namanya masih bibit belum dikatakan umbi produksi berarti pandannya per berapa bulan sekali Bu per 6 bulan per 8 bulan Pak per 8 bulan ya iya panen per 8 bulan 1 hektare dia sekitar 40.000 batang tadi ya Bu iya betul batang harga per kilonya dia sekitar berapa tuh 300.000 ya iya per kilo 300.000 ya Bu nah 1 kilo itu ada ada berapa ratus kata 200 sampai 500 biji Pak 200 sampai 500 berarti estimasinya paling tinggi kita ambil yang di 200 lah ya 200 rata-rata 300 Pak rata-rata 300 lumayan besar juga budget itu per hektare Bu ya iya nah kalau dia di daerah terbuka apakah kita wajib atau harus punya drainasi sendiri atau pengairannya iya harus Pak karena karena tanaman porang ini membutuhkan kadar air yang cukup tinggi Pak kelembapan kelembapan jadi dia gak boleh gak boleh kering total bisa mengakibatkan umbi tadi itu berjamur ataupun kekeringan kekurangan air gitu Pak 250 ribu oke Bu ya karena teman saya saya ada juga si ikut di grup-grup kayak gini pertanian tapi gak khusus di porang Bu ya kemarin dia ada juga tanya-tanya kalau ada bahan kamu ini boleh lah dia seorang ekspor juga sih oke mantep itu Pak ya nantilah cuma kan dia punya speknya tersendiri juga ya kalau yang ibu bilang seperti tadi dengan kondisi dari sini mungkin kita kirim 200 kilo ternyata sampai di sana 190 kilo ya itu harus ada juga kita MOYO juga kan perjanjian di depan jangan terjadi miskomunikasinya kan seolah-olah kita yang mengurangi timbangan padahal saya sendiri pertamanya begitu Pak pengalaman ya Pak saya pesen ini di Jawa 500 kilo kita kita sendiri lihat waktu penimbangan di kargo itu kargo maupun penimbangan di dalam pihak JNE itu betul-betul 500 kilo Pak tapi sampai di dalam sini saya komplain kenapa yang datang sama saya ke 480 yang 20 kilo kemana saya rugi saya bilang gitu mohon maaf Bu umbi yang namanya umbi ataupun kata itu mengalami penyusutan kalau kata susut sekitar 1-5% kalau umbi bisa sampai 10% begitu lumayan lumayan selesinya 10.000 kali 20% dari 500 kilo kan 2 hampir serat berapa kilo ya 10 makanya Sumatera Utara buat pabrik sendiri untuk menghindari ini tuh nanti kita panen 5 ton kita kirim ke Jawa sampai di Jawa bukan lagi 5 ton 4,5 ton begitu 500 kilo sendiri ya itu Pak makanya kita buat sendiri pabriknya begitu Pak ya kita ekspor ke daerah China maupun Jepang untuk bahan makanan beras mie bahan-bahan makanan lainnya lah Pak banyak sekarang menggunakan bahan porang oke Bu sementara itu dulu pertanyaan dari saya mungkin ada yang lain dari yang lainnya gitu Bu oke silahkan yang lain ini ada yang bertanya di kolom chat Bu untuk pabrik di Lubuk Akam itu nanti siapa Bu gimana Pak kurang jelas pabrik yang dibangun di Lubuk Akam itu kira-kira memproduksikan apa dia memproduksikan hasil produksinya Pak penampungan hasil kata semua lah Pak dihasilkan Pak mau dari katanya dari umbinya gitu jadi sebagai tempat wadah kita gitu nanti ada yang mau cari bibit ke situ ada yang mau jual bibit ke situ jual beli lah Pak oke kemudian ini ada nanti materinya akan kami sampaikan di apa-apa ya Bapak Ibu ya di grup WA semua nanti di grup kalau mau kalau mau minta secara langsung boleh di Jatri kemudian ini ada untuk Ibu Benedikta Seregar untuk memastikan kesesuaian budaya porang di lantai petunang kelapa sawit apakah perlu dilakukan melalui penelitian terima kasih Ibu oke mungkin lebih jelasnya kami nanti akan menjawab kalau untuk masalah tanaman porang ini memang nanti kami akan bekerjasama dengan pihak universitas supaya tanaman porang ini dapat lebih dikenal lagi oleh petani kelapa sawit maupun tanaman keras lainnya supaya ini bisa berkembang karena seperti yang kami sampaikan mudah-mudahan tanaman porang ini bisa menjadi nilai tambah bagi para petani mungkin itu aja Bu Benedika baru Seregar nanti kami akan kerjasama dengan pihak-pihak universitas maupun lembaga penelitian lainnya oke ada yang lain silakan monggo jadi kami juga terharap kepada bapak-bapak ketua DPW maupun DPD ya hari kita sampaikan kepada seluruh petani kelapa sawit di asosiasi sama AD semoga ini bisa bermanfaat bagi petani untuk dapat memperoleh nilai tambah baik itu secara secara kelompok apalagi tanaman apa area PSR mungkin ini bisa dikembangkan untuk sebagai nilai tambah tapi kami masih merekomendasikan untuk tanaman porang ini sebenarnya di area perbatasan di antar lahan para petani ini ada dari Dep Baruara tadi dikatakan ada bibit seharga Rp3.500 per polybag lokasi pendudukan dimana Bu ini ada yang bertanya Bu di sampaikan ada harga bibitnya Rp3.500 per polybag itu bibit lokasi lokasinya di daerah Bajambi Pak oke di Bajambi Pak ini kan ada yang maunya instan Pak nah kayak semacam kelompok-kelompok itu maunya kita mau nyemai kita mau langsung polybag aja yang udah tumbuh ya langsung ke lahan itu bisa itu satu polybagnya Rp3.500 tapi kalau partai besar bisa kita kurangi Pak harganya jadi bisa harga bersahabat lah nantinya gitu oke mantap Bu kalau untuk sama Ade bisa lebih mulai oke insya Allah Pak jadi apa nanti Pak bermitrah itu harganya udah sama termasuk ongkos kirim Pak sudah sampai kaca ya Pak nanti orang Aceh ini halo kalau keluar wilayah untuk daerah Sumatera Utara lah Pak khususnya Medan Siantar Sumatera Utara supaya cepat tunggu kita ajarkan nanti Pak ketika sudah pasukan bibit sama kita kita ajarkan nanti sampai berhasil iya saya pun akan lagi Ibu untuk melakukan presentasi kayak kemarin di aula Bu ya satu pertemuan ya oke siapa siap ini ini dan sama Ade bisa lebih berkembang lagi nih oke mantap Pak ada yang lain lagi kalau tidak kita tutup Pak untuk jarak tanamnya kira-kira gimana itu Bu kalau dari kata itu bagusnya jarak tanamnya 30 x 1 meter Pak 30 cm x 1 meter iya sekitar 2 jengkal ya Bu iya betul 2 jengkal siapa ini ketua 2 jengkal siapa ini jengkal tangan lah ketua kalau jengkal tangan anak-anak kan beda ketua jengkal tangan awak pun 2 jengkal juga itu 30 cm oke estimasi biaya memang 1 hektare itu lumayan cukup besar juga Bu ya sekitar 40 jutaan estimasi iya betul Pak untuk bibit tadi itu Bu untuk bibitnya atau kecambahnya tadi adakah garansinya untuk maksudnya garansi untuk kualitas presentase kehidupannya ada kalau dari kita garansi Pak garansi berapa persen Bu iya oh atau berapa persen gitu garansi dari kita itu sekitar 50% Pak mantap 50% tapi rata-rata saat ini yang pesen Bibi sama kita kata itu rata-rata tumbuh Pak kita kan sudah tahu yang mana dorman sama yang enggak kita sudah bisa membedakan gitu itu makanya kita bertanya sama Ibu kan iya nah kalau untuk olahannya itu sendiri mineral atau gambut kalau dia mineral apakah harus digemburkan dahulu atau digemburkan atau dibalik tanah atau tinggal melubang saja kalau lebih bagusnya lagi dia dibuat guletan seperti guletan cabai Pak buat beda ingat berarti ya di bedeng buat bedengan seperti bedengan di iya buat bedengan dia menghasilkan kualitas umbi yang besar nanti itu Pak dan ketahanan pohonnya juga dia tidak mudah tumbang gitu ini ada yang rest dari kelompok Mekarsari Pak Silahkan Pak Riz John Riz John Manurung Silahkan Pak mana Pak Riz John silahkan mau bertanya Pak sudah rest oke ada lagi yang lain kira-kira teman-teman Bapak Ibu kalau enggak ada biar kita tutup materinya mohon di sell Pak ketua siap Pak ketua Aceh kita akan kirim akhir bulan ini saya kunjung ke kebun bilang sama Ibu Sofi oke siapa siap saya tunggu Pak baik langsung saya beli langsung saya bawa pulang oke mantap Pak mantap karena lahannya udah udah ready Bu wih luar biasa salam dari Aini Sumut Pak oke baik terima kasih Bu mantap ini Aceh nunggu gebrakan Sumut ini Pak Indra udah di tekong Aceh kita ini memang Aceh banyak tikungannya tapi ini betul-betul dia karena dia karena dia saya dengar Pak saya dengar di Aceh itu akan buka pabrik juga PT Pak Indiporang yang buka oh Madiun Madiun punya iya iya tapi dia buka cabang di Aceh Pak yang akan operasi tahun 2021 juga akan operasi Pak oke oke nanti kita kerjasama juga oke siap siap ngambil sama Ibu dulu bibitnya oke Pak sama saya saya lebih saya lebih senang kalau kita bisa bekerja sama begitu kan saling informasi emang kalau saya lihat kita tidak bisa tumpang hari semua kalau lahan kita ada yang udah 2000 lebih apa namanya mungkin untuk sentara sekitar 20 hektare dulu oke mantap mantap Pak bisa lebar keber iya mana saya bisa nitip ini kami dari sumut gimana Pak bisa enggak kami nanam saham dari sumut bisa dong bisa lebih bagus Pak lahannya udah ready udah bersih sekarang udah kita tanam selah-selah sawit bisa kita tanam 6 orang oke oke sekali ada acara hari ini jagung ini hai nanti ada acara hari ini luar biasa lah Pak pokoknya kalau ada 6 orang Pak petani milenial tanam orang itu petani milenial Pak disini amin 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 dengan Pak siapa namanya saya lupa tadi Pak Nasa Ibu nanti CWA nomornya Oh iya iya kita di Samadi juga Bu Samadi Aceh di Samadi Aceh oh iya iya sekarang kita lagi ada PSR Bu ada 2300 yang udah yang udah kita jalankan sekarang Bu wow mantap 5 ribu lebih semua jauh ini belum padam kita masih iya iya kalau akhir bulan oke saya tunggu Pak baik terima kasih oke baik terima kasih kepada rekan-rekan bapak dan ibu yang hadir dalam virtual Jum ini dimana tadi kita sudah membahas tentang apa nilai budidaya kalau ini tadi ada dari Pak Rizjon kelompok tani untuk kelompok tani bisa dikurangi harganya bibitnya kalau untuk petani kata Bu Sufiani aman goman lah beres itu yang penting bisa ditanam oke supaya karena pertemuan kita sudah akan berakhir kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak semua yang ada di virtual Jum ini yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ini bisa disampaikan kepada petani-petani kelapa sawit yang ada di pernaungan ke asesiasi petani sawit maupun kelompok-kelompok nilainnya untuk acara pertemuan ini kami berharapkan Bapak Indra Pertama Ibu kiranya dapat acara kita namun untuk Ibu Sufiani kira-kira ada enggak semacam statement untuk para peserta bagaimana Pak kurang jelas Pak ada closing statement dari Ibu Sufiani biar nanti ditutup pokoknya kita siap jadi mitra yang baik Pak menggaransi bibit baik terima kasih oke untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ketua DPW sama Desumut kami silakan oke terima kasih Pak Ketua Pak Mokhtar Ibu Supi semoga semoga teruntuk lagi di masalah atau di soalan bibit kalau bisa nih Ibu Supi kalau bisa nih untuk bibit atau kita dikasih di sekolah untuk pemain awal atau petani awal kita bisa kita bisa karena kan ini kan kita ibaratnya main orang ini dalam seperti berspekulasi kita betul betul cocok jangan biar resikonya itu juga tidak terlalu tinggi jadi sistemnya teknisnya nanti bagaimana dari pihak Ibu sendiri welcome sama kita yang di lapangan jangan jenuh juga ngajar kita yang kadang-kadang agak-agak bandal dibilangi namanya banyak apa ya bukan yang dari perusahaan besar yang kita bangkit sendiri mudah-mudahan orang Ibu bisa tetap support kita lah dan harga pasarnya kita tetap ya sesuai SOP semua kalau bisa ya jualnya malah kita ada harga khusus seperti plasma gitu iya pak siap jaringan kalau sama saya pak bermitra insyaallah pak pasti bergaransi kita kasih harga diskon nanti pak lebih mudah daripada yang lain mantap mantap ibu ini baik terima kasih oke bu ini kita pas sekon 50% 50 ribu bu ini ini pas saya halo bu supi ya bu supi ya ini saya dengan teman lagi di jalan nih ini teman ini ada mau beli oke gitu kalau memang dapat diskon 50% dia siap untuk sampel 10 kilo gimana bu dapet diskon iya 50% bu ambil 10 kilo beliau mau ambil nih aduh jangan diskonnya banyak kali pak jam kali gitu namanya sampel sampel loh bu sampel bu apabila kami berhasil disini otomatis labun batu raya iso oke kan bu oke boleh boleh nanti pak udah nanti minta minta whatsapp saya sama pak muktar nanti siap bu siap boleh bu makasih bu iya pak sama-sama oke pak pak muktar itu dulu dari saya semoga kita disini semua petani sawit dapat tambahan di luar atau sampingan tadi ya lebih menghasilkan lagi jadi lebih terbantulah ekonomi petani di lapangan itulah dari saya pak ketua bu supi semoga tetap kita terjalin komunikasi mitra yang baik untuk kelanjutannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih kepada pak ketua pak ketua sama di dpw ac bapak ketua dpw jambi dan tadi pak ketua mada sekjen sama di simalungun kami ucapkan terima kasih banyak dan ada senior saya disini pak jendri ya kami ucapkan terima kasih banyak semoga nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya untuk lebih mendalam lagi agar kiranya kegiatan-kegiatan ini dapat bermanfaat untuk petani terima kasih selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua terima kasih